Dulu pertama itu di daerah ngagel, masih susah-susahnya. Anu jualan di sana, diusir orang, pindah lagi, diusir lagi. Terus anak lahir anak kedua ini pindah di sini, cari tempat jualan lain. Alhamdulillah rezekinya di sini. Orang lihatnya enak, rame, orang sawang-sinawang kan. Dulu ya susah. Sampai anak-anak masih kecil itu ya diajak jualan, keliling. Ini pada saat jualan diusir, perasaannya mbak Putri? Ya sedih lah, sedih. Kalau sedih itu saya setau lah mas. Sekarang lah Alhamdulillah. Hapil kerja keras sama suami mbak ya? Dulu anak masih bayi itu dibawa kerja, dibawa jualan sana-sini keliling dulu kan. Dulu keliling satu tempat ke tempat lainnya. Nah mbak, ini kalau misalnya ada yang beli mentah ini berapa mbak? 4 ribu. 4 ribu ya? Misalnya tahu jombang nggak mesti mas, kadang kalau yang kemasan hijau itu 4 ribu. Kalau ini 3 ribu. Mungkin? Ini kalau satu biji ini dipotong jadi berapa mbak? Itu delapan. Jadi delapan ya? Kadang tujuh. Nggak mesti, kan tahu dari pabrik itu nggak sama. Ukurannya gitu ya? Ukurannya. Kadang ada yang besar, kadang ada yang tipis. Tapi pernah coba tahu Surabaya nggak? Pernah. Kalau tahu Surabaya itu kecil-kecil. Nggak ngembang. Ini kan digoreng ngembang. Kalau tahu Surabaya itu... Nggak, kalau digoreng itu tambah kecil. Tambah ciut gitu. Ini siapa mbak? Ini yang nomor 2. Nomor 2? Ini namanya siapa? Namanya siapa ditanyain. Dian. Oh, Rian. Dian. Udian. Sekolah kelas berapa ini? Belum sekolah. Kalau yang besar kelas 4. Ini jualan sambil momo kanan. Iya, pak. Nggak anaknya di rumah kok, mas. Nggak kos-kosan sendiri. Main sama masih. Cuma kadang main ke sini. Ini kalau prepare gitu dibantu siapa? Apanya? Ini persiapan ini nggak biasanya prepare. Sendiri sih. Kita dibantu suami itu juga. Nggak. Kalau yang ngangkutin ini ada nanti tukang becaknya. Bapak becak. Kalau dasar ya sendiri. Ngukut ya sendiri. Nanti kalau tutup ini? Apanya? Sendiri. Ini nanti diangkuti tukang becak. Ada ya? Yang ngangkutin nanti. Iya, ini tahun ini ngerima pesanan? Belum sih, mas. Belum ada pikiran mau nerima pesanan. Masih sibuk lah. Iya, jualan buah juga. Iya. Ini saking buat tambah-tambahan lah. Daripada jenuh, nggak kos-kosan. Ini proses goreng, Mbak, ya? Iya. Iya, Mbak, ini dengan Mbak. Siapa ini, Mbak? Mbak Putri. Mbak Putri? Putri. Asli dari? Asli mana, Mbak Putri? Asli Lamongan. Oh, Asli Lamongan. Di Surabaya udah berapa lama? Mulai SMP dulu. Orang tua merantau Ndek Sumatera, terus menetap Ndek sana. Oke. Ndek sini ikut suami. Jualan Tau Petis udah berapa lama? Tiga tahunan. Tiga tahun ya? Iya. Sebelum jualan Tau Petis, usaha atau bekerja? Usaha ada tiga, Mas. Buka anu buah, buah potong itu rujak manis, terus warkop. Ini cuma buat tambah-tambahan, timbangannya, Dekos-kosan jenuh. Modal Tau Petis berapa, Mbak? Modalnya sekitar 200-an. 200, ya? Ini kalau misalnya api, komcitnya berapa, Mbak? Bersihnya. Iya. Bersihnya paling 150, Mas. Bersih, Mbak, ya? Iya. Kalau kotor? Kalau kotornya 350-an, kalau nggak salah. 350-an. Itu sudah nggak pakai bumbu radu, Mbak? Apanya? Boreng tahunnya? Nggak, langsung. Nanti kan dikasih garam. Ditaburi garam nanti. Tampak. Nanti kan dikasih garam. Terima kasih. 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 Ini sudah matang ya? Ya. Ini hari liburnya kapan Pak? Ya kalau capek libur enggak meski. Biasanya si Sabtu aku. Biasanya yang capek ya? Soalnya waktunya nyuci-nyuci seragamnya anak itu. Ini penggorengan yang keberapa ini? Tuh nggak ngitung ya. Keberapa ya? Ke tujuh mungkin. Ke tujuh mungkin. Ke tujuh ya? Iya. Ya. Soalnya kan pinggir jalan ini masih takut macet. Jadi udah dikemasin di rumah ya? Jadi udah dikemasin di rumah ya? Ya enggak di sini. Di sini ya? Ya. Kalau sepi gitu sambil duduk bungkusin ini petis. Ini kalau lombok itu bawa berapa kilo dong? Setengah kilo. Setengah kilo ya? Iya. Setengah kilo. Jadi nggak ada tambahan nih Pak? Misalnya. Apa? Orangnya misalnya minta tambahan lombok? Boleh. Bebas Pak. Terkadang orang enggak. Terkadang minta petis tambah. Bebas Pak Omad. Ini dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari ya? Walaupun nggak dipanasi. Tiga hari masih bisa. Ini yang sudah di... Bungkus. Masih dibakkan ya? Jadi kalau misalnya kalau ini ada sisa, gimana enggak yang sudah diboreng? Ditaruh di warkop. Ditaruh di warkop? Buat jual? Ya, ditaruh di warkop. Ya dijual. Sama harganya? Sama. Sama keuntungan? Enggak, sama aja. Ong warkopnya punya saya sendiri. Sama aja. Terima kasih.